Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Putiara Rahma Putri is a rowing athlete or rower who is full of talent. At her young age, Tia became the youngest rower who joined Olympic. Saya berhenti renang, saya ditawarin rowing sama dosen abang saya. Dosen abang saya lagi cari atlet cewek tinggi untuk jadi atlet rowing. Masuklah coba-coba, Alhamdulillah rezekinya di rowing. Dia was born in Jambi in 2004. She came from a family who loves sports. His late father was a sport teacher. Meanwhile, her older brother is an atlet for national water polo team. Saya memulai cabang olorabang rowing 2016 akhir. Sebenarnya kalau pertama kali nggak ada menariknya sih. Sebenarnya takut, lebih ketakut. Tapi disuruh keluarga ikut-ikut coba-coba. Basically, Tia is a swimming athlete. She had been involved in swimming since kindergarten. At that time, she considered becoming swimmer was less improved because of many competitors. Even Tia thought to move into water polo, but her old brother did not allow her. Kalau persyaratan pertama mungkin jadi atlet rowing harus tinggi. Sama kayak atlet basket mungkin. Selain tinggi badan mungkin daya tahan. Karena kita lombanya jaraknya jauh, 2.000 meter. Even though rowing was not her personal choice, but since in the beginning, Tia did it seriously. Pertandingan pertama, saya turun di PPLP kejuaraan di Palu, Sulteng. Nggak dapat apa-apa. Habis itu kejuaraan junior di Palembang. Dapat perunggu. Habis itu di PPLP lagi, di Jambi. Satu emas, satu perunggu. Tia's performance when competing in Bahu-Bahu, Saudi Sulawesi in 2018, attracted the attention of National Training Coach and asked her to join National Training. Di kejuaraan junior di Palembang, dapat emas. Sebenarnya sudah dipanggil setelah kejuaraan Sultra itu, PPLP, dipanggil Platnas. Cuman nggak dibolehin sama mama. Panggilan pertama Platnas nggak dibolehin. Karena masih kecil, mama belum mau anak bungsu soalnya. At that time, Tia complied with her mother's wishes, considering that she was too young to live separately with her mom. But in the following year, Tia was called again to join National Training for the second time. Habis itu, pemanggilan kedua 2019 dibujuk abang. Takutnya kalau nggak diterima pemanggilan yang kedua ini, takutnya selanjutnya nggak dipanggil lagi. Akhirnya dibujuk, boleh, tapi diantar sampai sini. And starting from 2019, Tia becomes the part of the National Rowing Training. In her initial debut as a national athlete, Tia achieved various achievements. Di Vietman 2022, SEAF itu pertama kali ikut kejuaraan internasional. SEAF ikut kejuaraan junior, dapat emas. Sama kemarin, ASEAN Game. Nggak ditargetin juga, dapat medali. Alhamdulillah, kita cewek satu-satunya di rowing yang dapat medali sama Kak Chelsea, dapat perunggu. Chelsea Karputi is one of senior rowing athletes who becomes Tia's partner in the 2023 Hangzhou Asian Games. At the 2023 Asian Games, Chelsea and Tia successfully presented Indonesia with the first medal in rowing. This confirmation was obtained after Chelsea and Tia finished at the third place in the lightweight women's double schools final, which was held at the Fuyang Water Sports Center. Chelsea and Tia successfully recorded at time of 7 minutes 17.64 seconds, while the second position was recorded by Uzbekistan, and the first position was achieved by China. Dari atlet junior, semuanya kesan saya lihat itu, junior yang paling bisa bersaing sama senior, dia, Siara. Soalnya dari setiap pelatihannya itu ada peningkatan terus, bisa bersaing sama senior. Chelsea comes from Malukas, and she has been a part of national team since 2011. Awalnya, mikir, ini masih anak-anak, mungkin dia mau bersaing sama senior. Lagiannya, bedanya jauh sekali. Antara 18 sama kita yang umur 28. Bedanya aja 10 tahun. Tapi, apa sih yang gak mungkin kalau anaknya pingin maju? According to Chelsea, Tia is able to improve her performance. So she is standing out among young rowing athletes. Olahraga semua kan harus apa ya, harus apa ya, rajin gitu loh, semangat. Kalau kita, ya cuma latihan, cuma buat sekedar ingin sehat-sehat buat orang biasa ya, ya cuma gitu-gitu aja, tapi kalau kita mau jadi sang juara kan gak gampang. Tia dan Chelsea did series of trials and tests before being paired to compete in the lightweight women's double schools in 2023 Asian Games also. Terus kita dikasih lomba-lomba terus ke luar negeri, training camp. Karena kita semakin hari, waktunya semakin bagus kalau lomba, ada peningkatan terus. Jadinya, udah, tentu itu kita berdua yang jadi pingin maju. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. 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 Setiga kali latihan itu dua kali seminggu, hari kami sama hari minggu. Jadi kalau hari kami sama hari minggu, kita mulai latihannya jam setengah enam. Beresnya jam lima sore. Terima kasih. Terima kasih. Kalau jam setengah enam pagi kita mulai latihan itu di air, turun single, sekitar 28 kilo, sekitar 2 jam 50 menit, terus istirahat naik, makan pagi, jam 11 turun lagi ke air, kita turun peraku yang mau ditandingin biasanya, saya turun double. Terima kasih. Terima kasih. Istirahat, mungkin makan siang, tidur. Habis itu bangun lagi kita gym. Gym paling sebentar cuma 45 menit. Muhammad Hadris has been the coach of rowing national team since 2012. He explained that in one week, elite rowing athletes must reach a certain distance. Yang harus kita ketahui itu dalam satu minggu, rowing itu minimal 500-700 kilo. Jadi kayak tadi pagi itu 30 kilo untuk satu kali latihan. Sebentar siang kurang lebih 20 kilo, sudah 50 kilo kan itu satu hari saja saja. Sementara target dalam satu minggu kita latihan untuk kalau dua kali seminggu kan sudah 14 kali kan. Dalam per minggu elite athlete rowing itu minimal 500, maksimal 700 kilo. And from the entire training process, which part of the body is more dominant for a rower? Kalau rowing, dia semuanya. Namanya upper body dengan lower body ini dipakai semua. Tapi yang paling dominan itu lower body-nya. 70% itu bagian lower body. Menggunakan ototungkai. And becoming a rower, it is needed a specific body posture. Such as a big body, long arms and legs, as well as a specific height. Kalau menjadi atlet dayung sendiri sebenarnya sudah punya syarat-syarat karena dayung ini olahraga terukur. Kalau kita berkaca ke luar, karena olahraga dayung ini asalnya dari Romawi. Ya, dari Romawi jadi potensial menjadi atlet dayung itu sudah ada ukuran antropometrinya. Laki-laki itu minimal di rank 1.85 ke atas lah sampai 2 meter untuk putri. 1.80 ke atas untuk menjadi juara dunia ya. Karena di Eropa sana mereka sudah punya standar-syarat seperti itu. Then, who is the toughest competitor in Asia? Kalau kita bicara di level Asia, tim kita ini masih di, mungkin bersaingnya di 2, 2, 3 lah. Karena kita selalu bersaing China, Jepang, Meskis, Kisah, sama India, competitor kita. A rower must have good aerobic and anaerobic abilities. Concentration, focus, and good body coordination. Also able to endure fatigue and manage stress. This is because each rowing stroke equivalent with lifting a heavy load of 40 to 45 kilograms. Not only that, the rower's body weight also has standard depending on the class of the competition. Kalau dari saya, saya diet karena berat badan saya over. Karena saya turun di lightweight kelas ringan, saya masih over 2 kilo. Sebenarnya saya harus 57, KCLC-nya harus 57, tapi saya minta bantu 1 kilo. Dia 56, jadinya saya harus 58, berarti saya harus turunin lagi 2 kilo. Mr. Hadris consider in her young age, Tiara has a potential and strong determination to become an athlete. Kalau lihat rentetan Tiara masuk ke sini kan dia masuk itu masih mudah sekali, kalau tidak salah. Kalau dia masuk awal 2019, dia berlatih awalnya, ya kalau dia kan latihan di daerah, di Jambi datang ke sini, oh tekniknya masih jelas, kita rubah-rubah-rubah-rubah. Nah, kita bawa di junior, ternyata dia performa. Di junior pertama Asia Tenggara itu dapat menggalemati mas. Dan dia juga lebih stabil sih, orangnya punya spirit factor sendiri juga. Likewise, with the process of becoming a team in double, there is a process that athletes must go through in order to achieve balance in the competition. Sebenarnya Tiara dan Chelsea itu belum lama berpasangan sih, karena si Tiara itu berpasangan sama si Melani. Karena di sini kita tunjukkan ke Agung, itu pelatih betul-betul PR, jadi mulai proses seleksi. Jadi kita seleksi kecepatan siapa yang terbaik, dan itu kita coba pasangkan. Itu pasangannya tidak ujuk-ujuk langsung, lomba kita seleksi dulu, kemudian kita bawa ke level lebih tinggi, mereka ternyata bisa bersaing, kecepatannya juga lebih stabil. Nah, seperti itu. Makanya si Tiara sama si Chelsea kita pasangkan. Mungkin kita sama-sama profesional, jadi mudah sih? Lebih sulitnya kalau kita pasangan sama junior daerah, mungkin itu lebih susu. And how is about the risk of becoming a rower? Cedera mungkin nggak ada, tapi kalau sakit pinggang, jadi bukan cedera. Kalau cedera mungkin udah fatal ya, kalau saya mungkin cuma sakit pinggang. Jadi kalau diobatin masih bisa. Olahraga dayum rower ini tuh mayoritas low back pain pasti terjadi, kayak gitu. Di belakangnya itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di belakang Tokyo Olympics, Tiara was paired with rowing atlet Melani Putri. They competed in the lightweight double schools number, located in Sea Forest Waterway, Tokyo Bay. As an athlete who took part in the biggest sporting events in the world, it was a special achievement for Tiara. Atletur muda yang ikut Olimpiada, ya bangga aja sih. Walaupun nggak dapet, tapi udah lolos itu, kalau di rowing itu udah sangat membanggakan. Nggak nyangka juga. Orang-orang juga pada nggak nyangka juga. Seneng pastinya. Jadi itu jadi pengalaman yang terbesar. Jadi pembelajaran untuk saya kedepannya. At the 2020 Tokyo Olympics, Indonesia sent 28th contingent from various sports. Double sama Kamelani. Itu juga kemarin nggak ditargetin lolos Olimpiade. Karena kita baru dipasangin. Karena Kamela habis operasi, kemarin harusnya saya itu cuma cadangan untuk single, untuk ikut ke Pra Olimpiade lolos atau enggaknya. Terus karena Pra Olimpiade ditunda karena COVID, saya disuruh double. Akhirnya untuk mengisi nomor aja tadinya. Alhamdulillah rezeki lolos Olimpiade. Tanpa ditargetin dari pelatih. By taking part in national training, Tia had to finish her schooling by online system. And this also coincided with the pandemic. Kan lagi COVID tuh pas-pasan. Jadi kebetulan sama hoki juga lah kayaknya. Jadi online. Sampai SMA lolos pun SMA lulus. Guru-guru nggak ada yang kenal saya. Now, following training for doubles in national training with other atletes. Of course, it needs a good coordination between Tia and Chelsea. Kalau chemistry mungkin dari keseharian, kita ngobrol, terus ngerti satu sama yang lain. Kalau slack pasti ada lah ya. Pertemanan pasti ada slack. Apalagi di perahu, kita lagi capek. Pasti emosi lah satu sama lain. Tapi mungkin kemauan kita juga mau berdua. Jadi saling ngerti lah. With the big age difference, it makes Chelsea understand the trick to advise Tia if there is misunderstanding. Tia harus kayak gini, harus kayak gini. Nggak boleh, gitu. Dia nggak bisa. Udah tuh, diam tuh. Nggak mau ngobrol lagi sama saya. Kalau kita liatin kan 28 kilo, kalau nggak ngobrol kan genuh juga tuh. Jadi anak, mungkin masih anak kecil, jadi harus kita kasih tau tuh harus pelan. Adanya, pokoknya kalau biar dia salah juga harus pelan. Kita yang ngalah. Saya yang tua harus ngalah. But outside the training process, everything back to normal. Udah, tapi kita kalau berantem tuh, gitu selesai. Selesai, letih, udah. Kita nggak pernah mau bawa sampai di mana-mana, nggak ngomong. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Karena di situ yang kalau rowing, kita harus saling support. Kalau nggak, susah juga. With Tia's achievement in rowing, she has received a scholarship for bachelor degree by the Ministry of Public Works. And Tia did it seriously too. Saya sering ngobrol juga tentang keluarganya atau apa juga. Dia tuh dituntut kalau mau olahraga, olahraga yang benar. Kalau udah nggak mau, harus sekolah yang benar. Dia sekarang kan kuliah. Harus, kan udah fokus di kue. Harus fokus kuliah. Jadi orang tuanya tuh agak keras dikit sama mungkin sama dia. And according to Chelsea, this disciplined upbringing made Tia an excellent athlete even at her young age. Hebat. Makanya dia dituntut sama orang tuanya juga. Makanya dia bisa. Di atlet rowing, seusia dia udah sukses sampai Asian Games. Dibilang kalau rowing, apa ya, umur-umur buat juara itu di umur sekitar saya 24. Itu kan kita, rowing kan daya tahan ya, mas. Butuh waktu lama buat kita bisa sampai di standarnya saya. At the age of 19, Tia has to spend her time at national training. She does not feel like other peers do. Pastinya sedih ya. Terus, itu lagi masa anak-anak bergaul lah. Kita malah disini latihan tiap hari. Juga ilang lah masa-masa itunya. Tapi, ya ada sedih, pasti ada bahagianya juga. Orang tua lebih bahagia juga. Ya kalau seneng-senengnya sih banyak juga. daripada sedih. So, Dastia often go to her hometown in Jambi. Setiap habis event pasti ada libur. Jadi biasanya paling lama tuh kemarin sebulan karena emang event besar. Biasanya kalau event-event kecil cuma tiga hari, empat hari. And, what is Tia next target? Saya juga masih muda, masih banyak yang harus dipelajari. Sampai, yang menang pun lebih tua dari kita berapa tahun. Mungkin mereka lebih banyak jam terbangnya, lebih banyak jam latihannya daripada kita. ya lebih belajar lagi ke depan. Kalau, atas banyak. Kedepannya pengen, mungkin di rowing, lebih maju lagi. Pencapaian waktu di nomor saya mungkin lebih cepat. sama mungkin mau membahagian mama. pengen naik haji mama. mutiara rahmat putri Tokyo Olympics, Tia continues to achieve achievements both national and international levels. kemudian. Tia po 택시, tepaskan sudah di mana-kanan. tak di mana-kanan. tak di mana-kanan. terbaiki. Terima kasih.